Oke guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Gue mau curhat aja sih sebenernya Ada salah satu Orang komentar Salah satu akun yang komentar Di youtube gue Di salah satu video ya tentunya Dan dia Ini lucu ya, sombong orangnya Songong gitu lah ya Dibilang tuh Kita sih gak mau mendebatkan masalah ilmu Gue juga bodoh, gue juga gak sekolah Tapi ini lucu Jadi gue tunjukin Yang sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys ya Subscribe dulu, gue tunggu Klik tombol merahnya, loncengnya juga Nah dan kalau IG gue Biar lebih kenal lah tentunya Kalau gak kenal, gak sayang katanya Orang ya kan Oke oke Kita ngobrol santai ya Jadi maaf karena suasananya juga lagi hujan Lagi angin kenceng Jadi suara krakrek Ya krakrek mungkin Memang namanya di kapal Oke gue tunjukin Sebentar Nah Disini Ada komentar Tiba-tiba dia dari Salah satu akun Namanya Asni Husnu Asni Husnu ya Dia mempentari dari komentar teman kita Yaitu Crashute Yang disini Ditulis Jangan lupa Jangan lupa hip hop Jangkarnya Nah Dan untuk si Asni Husnu ini Dia merasa Gimana ya Merasa keberatan dengan Kata-kata Hip hop itu Bahasa apa ya kan Ini Mungkin dia Kalau kita di Lokal di Indonesia juga kan Kita sering menggunakan Kata hip hop Jangkar Lego jangkar Mungkin kalau dalam bahasa Pelayaran formal itu Memang gak ada Atau namanya Hip hop ya kan Nah Tapi Ini kan kita Bicara lagi Kita tentang di Indonesia ya kan Kita ini kan ya Warga-kewarga Indonesia ya kan Di kamus besar Bahasa Indonesia Nah Dia mempermasalahkan Tentang hip hop itu Bahasa apa Katanya ya kan Nah Bisa kita lihat teman-teman Di layar ya Nah Terus Gue jawab Bahasa pelayaran kampung Bang Ya kan Ya maklum kita kan Pelaut-pelaut kampung ya Gajah Ya mungkin bukan Kayak teman-teman yang mungkin Sudah pernah sekolah Atau pendidikan Atau pernah jadi taruna Ya kan Nah Terus Si Asni Husnu ini Mengatakan Tidak ada Dalam pelayaran Tulisan Hibop Tidak ada tulisan Hibop ya guys Katanya guys ya Oke Terus Gue jawab gini Kalau merasa salah Dan abang merasa tahu Cukup Dibenarkan saja Tak perlu merasa benar Karena disini kita Sama-sama belajar Bukan menggurui Betul gak teman-teman ya Sebenarnya kita Kita ini ya Ilmu kita itu Bagus kita bagi-bagi Kita Ya apa Share-share lah Share-share lah Ke teman-teman Yang tidak tahu Daripada kita Merasa so Pinter gitu kan Jadi Kesannya itu kayak Songong gitu ya kan Oke kita lanjut lagi Terus Gue jawab lagi Dan coba Lo belajar dulu bro Arti Bob Jangkar itu Jadi jangan Berpacu pada Satu pengetahuanmu Saja Kata Kata gue ya kan Karena apa Kita tuh kan Belajarkan ya Mungkin Dia si Yusnis nih Mungkin Sekolah ya kan Pendidikan Dan di Sekolahannya itu Diajarin mungkin Kata-kata Apa namanya Hifap Atau Apalah itulah ya kan Dan Kita tuh gak boleh Isilah kata itu Kita berguru itu Jangan Di satu guru ya guys ya Kita juga pelajari Bahasa sekitar Kehidupan sekitar Pokoknya Begitulah Kita jangan berpacu Pada pendidikan kita aja Belum tentu kita benar ya kan Ya mungkin Seperti itulah Dan kita lanjut lagi Nah ini ada Balasan lagi Dari Crazy Ya Crazy Kok gak ada sih bang Jadi selama ini Saya nulis di Portlog Atau Lagi Berlabuh Salah dong Karena tulisannya Hibob Ya sebenarnya sih Gak salah juga Karena kita Belayar di Indonesia juga ya Semua pelaut Semua pelaut di Indonesia Mungkin udah paham Arti Hibob itu apa Bahkan kita tulis pun Langsung Otak kita pun Mikirnya langsung kejangkar ya guys ya Baru tau aku bang Kalau Hibob Gak ada Dalam bahasa pelayaran Jadi kayaknya selama ini Salah tulis aku di Portlog Tapi Kenapa gak dikoreksi Sama orang Sebandar ya Kalau gak ada Ya memang Gak salah Memang gak salah Abang Crazy Jut ini gak salah Kita Ya itu balik lagi Kita kan belayar di Perairan lokal Indonesia Yang sebenarnya Jadi bener lah Abang itu bener Dan sabar juga ya Abang ini saya salut juga ya Ini abang crazy Ini salut Mentalnya sabar ya Dia Kelihatan kalau orang berpendidikan Itu seperti ini ya kan Ini bener-bener Berpendidikan lah Jadi jawab lagi Hibob Hibob Artinya menaikkan jangkar Yang dimana Ketika jangkar sudah Pada posisi terangkat Dari Dalam air Atau laut Biasa dinambangkan Anchor up Anchor up Atau anchor up ya Sedangkan Untuk menurunkan jangkar Biasanya disebut Lego jangkar Dalam pelayaran Indonesia Ya bener Biasa kita kalau buang jangkar Itu namanya Lego jangkar Ya kan Sebelum meninggalkan haluan Biasanya Mualim 3 Mempersiap Memperhatikan Posisi jangkar Apakah sudah bener Pada posisi Atau tidak Tidak main asal tinggal Ketika lagi Lego jangkar Cuman itu yang saya Tahu selama Di kapal Bang Salud saya Ini kelihatan Kalau orang berpendidikan Terus gue jawab lagi Jadi gue Ini sebenarnya Nggak terpancing emosi Nggak apa Cuman sekedar Pengen tawa aja sih Karakter Heter gue ini Seperti apa Jadi gue pancing-pancing aja Gue juga balesnya Sambil ketawa-ketawa juga Dan Sekilas aja lah Sudah betul itu Bang Hibob jangkar Dalam bahasa pelayaran kita Dan semua plot Pasti paham Kalau kita bilang Hibob Betul Itu balesan untuk Abang Crazy Jude Dan si Asni Husnu ini Membalas lagi Gue juga pelayaran Lu sekolah Dimana tulisan Hibob itu Ada di tulisan Nggak Selama ini Kita tulis di jurnal Tulis di apa Itu Hibob Berarti kan ada dong Kalau untuk di Pelayaran internasional Mungkin nggak ada Karena mereka pakai Bahasa Inggris Ini kan kita pakai Bahasa Indonesia Seperti halnya Bini Dalam kamus Bahasa Indonesia Tidak ada Lu Gue Lu Artinya kamu Gue artinya saya Tapi kenapa Kenapa si Hasni Husnu ini Juga berbicara Tentang Lu Berarti kan dia Akhirnya menyimpang Dari Bahasa itu Ini kan bukan Bahasa baku Harusnya gitu Terus dia Mengutarakan Kata toksiknya Lego What the Benar nggak Tulisan Lego Kata dia Ya benar Lego Lego kan artinya Membuang Betul Nggak usah Ngajarin gue Kata dia Dia membalas Dia merasa Masih merasa Dengan sok pintarnya Ini Ya kan Ya gue sih Nggak menyalahin Orang-orang Begini juga Mungkin Dia Kurang ngopi sih Sebenarnya Kurang ngopi Bro Lu kurang ngopi Bro Coba lalu Kumpul-kumpul Gabung-gabung Sama yang lain Ya kan Ya 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 Gue tanya Dia isi Asni Husnu ini Jawab lagi ya guys ya Gue tanya Hibop itu Bahasa apa Gue belayar Selama dari kapal kecil Sampai kapal gede Nggak ada tulisan Hibop Nggak ada Lego sini Gue ajarin Bahasanya Biar Nggak jadi Pelaut abal-abal Jadi dia ini Merasa jadi Pelaut beneran lah Ya kan Kalau gue kan Memang pelaut abal-abal Ya guys ya Gue memang Nggak akan mengabdi Seumur hidup gue Di laut Tujuan gue Memang bukan di laut Ya kan Ya mungkin Seperti itu Terus gue Balas Gue nggak sekolah Bro Tapi cara berpikir Gue nggak Kayak lo Ya bener ya guys ya Karena Percuma lo Sekolah tinggi Tapi nggak punya Adab kan gitu Istilah kata Ya begitulah Terus dia jawab lagi Ya udah Hibop itu salah bro Lo salah ngotot Nah Sebenernya gue Bukan ngotot sih Hanya Sebenernya kita kan Tukar pikiran Kita tukar pikiran Itu kan nggak salah Nggak salah juga Jadi Biar gue tahu juga Apa maksud dia Dan dia Tahu maksud kita Seperti apa Jadi Jangan hanya berpacu Sama satu ilmu Lo salah ngotot Coba lo ke kapten Lo Hibop Pengucapan Bener nggak Tulisannya Bener nggak Kata dia Kata dia Percuma Gue ke kapten Manapun Di seluruh Indonesia Tetap tulisannya Hibop Jangkar Karena kita Belayar di lokal Atau lah ya Kalau di luar negeri Nggak mungkin Hibop Jangkar Orang luar negeri Juga nggak akan tahu Arti Hibop itu apa Kita memang Pelaut abal-abal Dan pelaut kampung Sekolah pun Tidak Kata saya Menjawabin tadi Terus Gue bilang Ya biasa aja bro Daripada lo so pintar Gue bilang gitu Gue agak sedikit frontal Ya mohon maaf Kalau gue agak sedikit frontal Ini hanya sekedar Gimana sih Hiburan aja sih Ngerjain dia aja Bro Gue nggak pintar Dan nggak sekolah Tapi lo Kalau belajar Jangan satu sumber aja Bahasa pelayaran Teruas Bener-bener ya guys ya Jadi bahasa pelayaran Itu banyak sekali Banyak contohnya lah Pokoknya Teman-teman Bisa Ini sendirilah Tau lah tentunya Yang biasa di kapal Terus dia Mengucapkan Ini mulai Apa lagi nih Frontal lagi Mulai toxic lagi Wei Jiong Yang lu maksud Dibob Jangkar Real pelayaran itu Have up Anchor Yang Lu maksud Lego Jangkar itu Real Bahasa pelayaran Drop anchor Atau Let's go anchor Itu yang Bahasa pelayaran Normal Nggak ada Real 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 Apalah Real Ya Terserah Lu lah ya kan Lu kurang Ngopi bro Sebenernya lu kurang Ngopi Buat Asni Lu kurang Ngopi Sini kumpul-kumpul Bareng kita Duduk bareng Ya kan Jangan begitu lah Kasian Nah kan Dibob bahasa pelayaran Indonesia Yang lu maksud Gue juga paham Tapi lu harus Paham juga Kita ini Pake bahasa pelayaran Indonesia Karena kita pelayaran Indonesia Kan balik lagi Kesitu lagi ya Muter-muter ya Gue kalau Perwira lu bawa ke mudi Lu malah nge-vlog Udah gue off Ya itu Hak kita ya Masalah nge-vlog Masalah apa Yang penting kita Nggak ganggu pekerjaan Ya kan Dan Dalam buat Asni Usnu Gue juga nggak pengen Punya perwira seperti lu Ya kan Gue juga nggak pengen Ya Itu lagi Terus Akhirnya Karena Makin panjang Ini adik gue ya guys Di VWSP disini Adik gue Yang kapten Di Kapal takput SPGM 1289 Ya kan Gue pernah nge-vlog Sebelumnya Teman-teman yang udah ngikutin Dan dia Bilang Wah panjang sekali Ucapannya Hibob adalah Salah satu Bahasa serapan Atau bahasa adaptasi Bang Sebelum bicara Lebih jauh Soal kata Hibob Lego Segel Atau lain sebagainya Anda harus benar-benar Memahami asal mula Istilah dalam bahasa Yang dipergunakan oleh Satu bangsa Nah Salah satu Sumber bahasa Adalah bahasa serapan Serapan Atau bahasa adaptasi Apa itu Bahasa adaptasi Bahasa adaptasi Adalah bahasa yang diambil dari Bahasa lain Lalu diadaptasi Sesuai logat Bicara di Pengadaptasi bahasa Banyak kata dalam bahasa Indonesia Yang merupakan kata serapan Yang merupakan kata serapan Dari bahasa asing Salah satunya Ialah kata Hibob Yang berasal dari kata Have up Atau dalam berapa Literasi Disebut Heavy up Heavy up Jadi jika Anda Bertanya Hibob Bahasa apa itu jelas Jawabannya bahasa Indonesia Ya benar juga Juga termasuk Kedalamnya Kata Hibob Memiliki makna Dalam pelayaran Yang berarti Mengangkat jangkar Ke atas Dari dasar perairan Bersikap Kritis Boleh bang Tapi maaf Beradapt Dalam dana kutip Dua ya Beradapt ya Maksud adik gue ya Jauh lebih penting Ketimbang berilmu Benar juga Jika Bicara tentang ilmu Maka Iblis Jauh lebih berilmu Daripada Nabi Adam Salam Namanya Iblis Tak memiliki adab Nah benar juga Benar benar Ini maksud ya Benar ya Iblis diakui oleh Hawa nafsunya Sehingga merasa Jadi yang paling benar Dan tinggi Sedangkan mahluk lain Adalah mahluk yang Lebih rendah Ketimbang dirinya Untuk itu Dalam sebuah diskusi Perlu adanya adab Dan berdasarkan Dari beberapa komentar Yang tertulis Lewat jari jemari Anda itu Sudah cukup untuk Menggambarkan Kualitas pemikiran Anda Terima kasih Ini kata adik gue ya Dengan panjangnya Seperti ini Gue Setelah lagi Dan Si Asni Usnu ini Membalas Ke komentar adik gue Anda tahu Where orang tuh Orang tuh Buat Apa itu artinya Ini maksudnya Tak buat ya Orang tak buat Where Oh ini biasa kita Over where Nah gitu ya Ini biasa kita Biasa-biasa Ya bahasa-biasa Kita sendiri sih Hal seperti ini Sebenernya gak usah Dipermasalahkan Gak penting-penting juga Baru belayar Mau ngajarin gue Juru mudi lagi Ngatain Gue ya Ngatain gue Mungkin Ya terserah Lu mau ngatain apa Gue juga Gue gak akan Ngurusin Gak penting juga Gak penting buat gue Gue mau jadi apa aja Juga Ya namanya juga Kuli Walah bro Tak pikir Tak pikir berkeras Rupanya tidak berkualitas Malah mau Malah semah Mau ngeladenin Itu kata-kata gue Ya guys Gue Ya Sikit frontal juga sih Where itu Ini adik gue lagi Si VWPDC Membalas ke As News New Where itu bahasa Apaan Ya haha Setahu saya Dalam komunikasi radio Ada Radio Yang ada Over Alias ganti Lagi pula Saya juga heran Setinggi apa sih Jabatan anda Sampai-sampai Selalu ngerendahin Orang bang Kualitas bicara anda Menunjukkan isi otak anda Bang Salam satu lautan Bener juga ya kan Ya pokoknya seperti itu Terus si As News New Membalas lagi Yaitu bahasa kalian Orang takut Tukang berisik Di radio Where Mungkin Mungkin Telinga bang aja ya Mungkin telinganya As News New aja Mungkin kurang dengar Dan kurang ngopi sih sebenarnya Over Biasanya kita over Jadi Over Lebih cepat ya Lidahnya ya Terus dia balas lagi Ke adik gua Lu dimana sih Kasih tau gua Sekolah dari maritim Sampai kelas 1 Gak ada Gua belajar Kata Ibok Adanya F up Mana sih Nomor WA lu Dia selalu minta nomor WA Selalu ngajak ribut Dan gak penting juga Sebenarnya gak penting juga Ngeladenin lu Tapi karena ini Buat pembelajaran kita juga Ya guys ya Kedepannya Buat pelaut-pelaut juga Ya kita sama-sama belajar Disini kita sama-sama belajar Jangan saling menggurui Karena kita tidak ada yang pintar Ya bener ya Terus dia Nantang-nantang juga sih Dengan ini kan dia menantang Bentar nomor WA Bentar nomor WA itu gak penting juga Ya kan Terus Gua juga bisa jawab Emang lu siapa ya kan Terus si Asni Usni Menjawab lagi Pelaut baru Dikai Tau Ngeyel Oh dikasih tau Ngeyel Dia pelaut baru Ya kan Terserah Dia menganggap kelas 1 Pelaut baru Terus Gua jawab ya Ini mungkin ending ya Bro bro Penyakit hati kok dipiara Sekali-kali kumpul sama manusia Biar tau rasanya di manusia Salam satu lautan Ini penutupan gua ya guys ya Jadi Kalian juga teman-teman Ya kumpul-kumpul lah Dengan teman-teman Kalian Berbagi cerita Berbagi pengalaman Biar tau ya kan Biar bisa tukar pikiran Jangan dekem aja di kamar Gak ada temannya nanti Terus Dia jawab juga Pelaut baru Mau ngajarin Gak tadi ya kan Ini gua ketawain aja Terus adik gua jawab nih Penutupan juga Adik gua jawab He he ternyata Yang ngakunya kelas 1 Kualitasnya cuman segini doang Jangan-jangan Ijazah memba Itu pun Kalo memang Beneran udah kelas 1 Maaf keceplosan Dia ngeledek ya Adik gua Mulai mancing-mancing Emosi nih guys Semakin seru Tapi ini panjang lagi nih Aduh Terus jawab lagi adik gua ya Kasniusnu Yang saya bicarakan adalah ilmu Dasar bahasa Indonesia bang Makanya kalo jadi orang Indonesia Kudung ngerti bahasa Indonesia Yang baik dan benar Bukan sok-sok Keberatan Kebarat-baratan Kalo soal dalam dunia pendidikan maritim Anda tidak menemukan kata hiphop Si wajar aja Karena yang dipake Adalah bahasa general Dalam pelayaran Tapi jika anda mengatakan Mengatakan kata hiphop Adalah salah Itu juga kurang tepat Karena faktanya dalam KBBI Kamus besar bahasa Indonesia Sekalipun kata hiphop memiliki makna Yang berarti kata hiphop Memang ada dalam KBBI So gak ada salahnya kan Kalo orang Indonesia memakai Salah satu kata yang memang ada dalam Dan tercantum dalam KBBI Jadi masalahnya dimana Abang Tanda tanya ya Di pola pikir aja sih Saya rasa Merasa diri paling bener Adalah sebuah kebodohan Yang nyata bang ya Itu denger ya Buat abang Asni Usnu Kalo denger nonton video ini Sampai habis Kalo mau diskusi sama saya Saya sok Kita sama-sama tukar Akun sosmed Kita selesaiin akun Kita selain Akun Youtube Yoi akun Youtube Selain akun Youtube ya Biar bisa Kita kasih paham bang Salam satu lautan Yaudah ya Gak perlu juga Sampai panjang-panjang Percuma Gak kasih tau Ini ya Percuma Ada ibarat kata itu Percuma Gak kasih tau Lalat Bahwa Emas tuh lebih berharga Daripada sampah ya guys ya Percuma itu Dan dia ngotot Minta mana WA mu Sini kata dia Dia ngotot Minta WA terus ya Ini terakhir ya guys ya Ending ya Ngomong adab masalah hina Saya Ya awas kau ya Saya Screenshot ini ya Masalah adab hina Hina nya dimana Tidak ada Kita hanya Respon dari perkataanmu ya Asni Usnu Screenshot aja gak apa-apa Tidak ada yang salah Dalam komentar Kita ya kan Yang salah tuh Ada di pikiran Abang Asni Usnu nya sendiri Ya kan Makanya Perbanyak ngopi Perbanyak lah Kumpul-kumpul Ya ini hanya sekedar Video Klarifikasi ya guys ya Jadi Ada komen Seperti ini Jadi kita jangan merasa Sok pinter lah guys Lain kali Oke guys Ya pokoknya Semua pembahasan ini Ya serah teman-teman sih Mau Bagaimana pendapat teman-teman Silahkan komen Di kolom komentar Ya kan Oke Terima kasih telah mengikut video ini Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen ya guys ya Terima kasih dan salam Salam satu lautan Dan salam damai selalu Buat pelaut-pelaut kita Oke Terima kasih telah menonton